Sebenarnya ada beberapa keanehan ya, ada beberapa kejanggalan nih gitu, yang tadi Mas F bilang drama-drama ini gitu. Yang pertama adalah ketika si Brand Shipper itu mempublikasikan pertama kali, dia bilang bahwa nanti Rabu akan saya kasih gitu. Kalau memang dia niatnya baik benar gitu, kalau dia memang punya kuncinya benar, ngapain harus nunggu ada Rabu? Kasih aja sekarang gitu, orang dia punya kuncinya gitu, kenapa harus nunggu ada Rabu? Kemudian yang kedua, kayaknya gak ada gitu, dari pengalaman kami ya, di lembaga kemana saya berchisrek gitu, dari gengnya si Lockbit ini dan turunannya gitu, dia ngemis-ngemis atau minta ceperan, minta apa namanya, donasi itu, gak pernah ada ceritanya. Yang ini minta ya Pak? Ini minta, padahal target utamanya 8 juta dolar, ngapain Anda mau minta 8 juta dolar, kemudian Anda minta donasi untuk ke dompet pengalamannya gitu. Itu agak sedikit aneh gitu, kemudian juga disitu sebenarnya ada countdown timer gitu ya, yang kalau kita lihat itu sampai 8,5 tahun, walaupun akhirnya dia memberikan linknya gitu. Nah, ketika mereka memberikan linknya, ya tadi kan Pak Semi bilang katanya sudah coba di beberapa sampel bisa gitu, tapi saya gak yakin, kenapa saya gak yakin? Kalau udah bisa digunakan, pasti sekarang udah di publikasi besar-besaran nih, kita berhasil melakukan dekripsi file-file yang dienkripsi oleh si balance shipper gitu. Dan tadi sebelum kesini saya juga, apa namanya, tanya sama sahabat saya di BSSN gitu, eh gimana progresnya gitu, udah bisa belum gitu, masih on progress gitu. Sampai tadi malah jam setengah 2, eh gimana, masih belum bisa, masih on progress gitu, ya kan. Artinya kunci yang diberikan oleh si brand shipper yang kita ketahui semua ini gitu, mereka publikasi di dark web gitu, kebenarannya saya gak yakin gitu. Kemudian juga, kita sudah diskusi, kita melakukan riset dengan beberapa teman gitu, ternyata gak cuma satu malware yang digunakan, ransom yang digunakan gak cuma satu, ada 2 macam ransom gitu. Dan ini adalah hanya salah satunya saja gitu, yang diberikan key-nya. Artinya kalau ini diberikan, masih ada 1 sistem lagi yang menggunakan ransom lain gitu, yang kita belum diberikan key-nya. Walaupun kalau ini bisa untuk dibuka ya gitu. Tadi Mas F juga sudah bilang, sebetulnya ada 2 ya, ada 2 yang menyerang PDNS ini, apa saja itu Mas? Logbit 3 sama Babu. Babu. B-A-B-U-K, Babu. Babu. Oke, ini yang dikasih link decryptor untuk? Untuk Babu. Untuk Babu. Untuk Babu. Jadi kalau Babu. Bedanya apa tuh? Ya, kalau Babu itu kalau bukan dapat link-nya, key-nya, itu gak pernah bisa dibuka. Karena dia udah bener-bener gak, hampir gak, habis kita bilang gak ada bug-nya. Kalau yang, apa namanya, Logbit 3, itu masih ada bug-nya dan kita sempat RE. RE itu apa? Reverse Engineering. Oke. Dan kita dapat key-nya juga. Berarti kalau yang untuk hacker-hacker Indonesia, itu bisa ya untuk buka yang dari Logbit 3 itu? Ya, kita gak kekurangan orang pintar kok. Ini menarik. Kita tidak kekurangan orang pintar ya, Mas F. Mas F tadi di sebelum acara mulai juga bilang itu terus. Tapi kenapa sepertinya kementerian lembaga kita tidak menggunakan orang-orang pintar di bidang IT yang ada di Indonesia, Mas? Mungkin karena kita kekurangan orang jerti. Mungkin karena kita kekurangan orang jerti. Males ya? Males ya? Ya, biasanya dari kita itu kan dari ethical gitu ya. Itu kita selalu cari celah di mana sih, biar situs-situs pemerintah juga. Kita cari celah dan kita, di saat kita nemu celah, biasanya kita ngasih tahu. Ngasih tahu ke? Ngasih tahu ke pemerintah. Misalnya ke diri jenis apa? Oh, white hat nih, white hat. White hat, tadi bilang kok ini aliran white hat gitu kan. Kita cari tahu. Dan tanpa kita rusak. Kalau ada celah di sini gitu ya. Jadi sebetulnya yang hacker-hacker white hat ini sudah menawarkan diri, berbaik hati begitu ya. Biasanya kita menawarkan. Kasih tahu pemerintah, ada celah di sini nih. Kalau pemerintahnya mau. Tapi kadang-kadang ada yang gak suka tuh. Seringnya dikasih tahu, gak suka, malah ngancem-ngancem mau ngelaporin tuh biasa. Ya, gitu. Kayak gitu. Dua hal kayak gitu. Karena ada Undang-Undang ITE Pasal 30 Mas Def gitu, ayat 123 gitu. Ngakses sistem orang lain tanpa izin pemilih sistem. Itu udah kena pasal ini, 8 tahun penjara itunya. Jadi makanya suka tidak digubris. Di saat itu memang kita tuh memang, kita bilang kontroversi di situ ya, ironis gitu. Di saat kita mau bantu orang kalau sistemnya ada lubang gitu kan. Kita juga bisa dilaporkan dengan UU ITE. Padahal ini minta bantuannya tanpa minta apa-apa? Tanpa minta apa-apa. Gak minta bayaran. Gak minta bayaran. Biasanya kita, halo ada celah di sini nih. Biasanya berapa email tuh gak dibalas gitu. Atau sekali email, ada apa ya gitu. Atau dengan tuntutan seperti itu. Jadi, buat apa kita tulisin lagi? Ini dari hacker aja ya, dari teman-teman hacker aja mereka gak direspon. Lebih parah lagi, BSSN itu juga di tahun 2023 mereka memberikan indikator of compromise gitu, apa, sensor terhadap kemungkinan serangan. Ada seribu lebih gitu, yang merespon hanya berapa bang? 5% Yang lainnya gak peduli. Maksudnya itu sudah dikasih warning? Udah dikasih warning. Eh, sistem ada nih. Ada yang mencoba-coba masuk nih. Eh, ada yang udah berhasil masuk nih. Eh, ini sistem ada nih. Ada bolongnya nih. Udah dikasih tau. Tapi gak peduli. Nah, saya tanya nih. Gak peduli apa gak ngerti kebanyakan? Gak peduli. Gak peduli karena gak punya security awareness gitu. Itu yang take care itu, konsultan IT yang disewa pemerintah atau PNS. Pihak ketiganya atau orang dalam? Yang tadi harus merespon itu. Yang misalnya tadi kan dikasih tau nih. Ini loh ada lubang nih. Nah, itu yang merespon konsultan yang di-hire oleh negara. Oh, enggak dong. Atau PNS. Pemerintah kan setiap, setiap, apa, kementerian lembaga, pemerintah, itu kan mereka punya orang IT gitu. Ada pusdatin, kemudian ada beberapa czert, gitu. Mereka ada, gitu. Dan, 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 apa, BSSN tak tokan sama mereka sebenernya, gitu. Tetapi mungkin karena kebijakan pimpinannya, gitu, diinfokan, mereka gak merasa bahwa ini ancaman, gitu. Sehingga ketika mereka gak merasa ancaman, akhirnya ya sudahlah ngapain durusnya. Kalau gak merasa ancaman berarti sebenernya gak paham dong, kurang, Pak. Emang gak paham. Level pemahamannya. Masalah kita di Indonesia ini adalah sebenernya karena gak paham. Ya, kurangnya segera di Dewan Istri kita. Itu gak paham kalau ini adalah ancaman nyata. Itu yang jadi masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara. selamat menikmati